Hai, welcome back to my channel guys, jadi kali ini aku mau ngebahas lipstick favorit aku dari Maybelline Maybelline Superstay Matte Ink, aku buat postingan ini alias video ini review dalam rangka International Lipstick Day, so I appreciate my lipstick day with Maybelline today And anyway, kali ini beda banget, bener, karena aku cenderung sukanya lipstick nude Dan kali ini aku akan mencoba salah satu shade paling gelapnya Maybelline Superstay Matte Ink Ini yang Sheet Protector No. 85 Jadi kalau kalian penasaran gimana reviewnya menurut aku, tonton sampai habis, jangan di-skip Dan kita akan kupas tuntas, plus kalian akan lihat aku pas ketahanan dengan mukbang mie boncabe yang lagi hits itu, oke? So, itu dia tadi, seperti yang kalian lihat, tes ketahanannya, itu udah bener-bener ciamik Dia nggak geser pas digosrek, nggak geser pas lagi pake masker Jadi, kalian kalau menentukan lipstick itu kuat atau enggak, jangan ngeliat kayak nempel atau enggaknya Tapi kalian ngeliat gimana dia sisa performanya setelah diganggu sama yang lain Menurut aku sih, kalau aku nilai itu kayak gitu, karena cenderung itu lebih adil Karena yang namanya masker, orang dia nutupin jelas-jelas Kalau misalkan dia nempel ke sana, wajah dong Tapi yang kita lihat, apakah nempelnya transfer semua ke masker Atau malah lebih banyak yang sisa di bibir Nah, kalau misalkan yang sisa di bibir lebih banyak, berarti otomatis lipsticknya lebih kuat dong dibanding masker Logika aku ya So anyway, kita akan mulai kupas tuntas lagi Mulai dari packagingnya, walaupun kalian pasti udah tau Karena mungkin udah beberapa kali nonton review aku yang Maybelline Superstay Make Packagingnya masih sama-sama aja, kayak temen-temennya semua yang lain Sama persis, nggak ada bedanya Aplikatornya pun sama, kayak gini Ini aku suka banget dari dulu emang si aplikatornya, bentukannya Karena itu bener-bener bisa menjangkau sampai sudut sini Dan emang nyaman, nggak pernah aku punya Aku emang selalu pake, selalu-selalu-selalu pake yang delicate Sampai sekarang, aplikatornya nggak pernah rusak Padahal aku kayak hampir setiap hari pake, terutama kalau misalkan pake masker Karena emang itu yang paling tahan diantara semua lipstick yang aku punya Dan emang semuanya packagingnya oke Dan emang kalau kalian beli, dapetnya begini doang Plus di segel, nggak ada tambahan kotak atau apa-apanya Kalian bisa beli di mana-mana, literally Di Guardian, di Watson, di drugstore, toko kosmetik, semuanya udah ada Dan sering banget ada promo, kalau misalkan kalian mau cari-cari promo Beli di e-commerce, kadang bisa sampai Rp70.000-Rp80.000 Best deal forever Formanya kayak matte sama ink Jadi perpaduan matte sama ink Jadi dia memang sticky dan dia bener-bener matte banget kalau udah kering Dan dia merasa berat di bibir, iya Tapi untuk ketahanannya udah nggak bisa diganggu-gugat Sekali lagi, kalau kalian cari lipstick yang bener-bener kuat Kalian harus siap sama formulanya Kalau kalian mau cari lipstick yang nyaman Kalian harus siap juga bahwa lipstick yang nyaman itu Cenderung akan transfer proof kemana-mana Karena biasanya lebih melembabkan dan sebagainya Jadi kalau kalian mau pilih Maybelline Superstay Matte Ink Kalian harus tahu formulanya memang agak sticky dan agak berat Tapi ketahanannya itu emang udah berjam-jam Kalau produknya sendiri nge-clean kayak 16 jam plus Dan aku pernah pakai lebih dari itu dan masih ada juga produknya Terutama kalau misalkan kalian lagi kerja long time Nggak sempat makan dan lain-lain Ini bener-bener jawaban dari keinginan kalian Karena kalian bener-bener nggak perlu yang namanya touch up Jadi udah ada best formula untuk kalian yang perlu Lipstick yang bisa stay all day Nah, kalau kita mengkerucut Untuk membahas formulanya si Protector Protector ini warna yang sangat gelap Jadi kalau kalian mudalah makeup enthusiast Ataupun orang yang sudah sering mencoba-coba lipstick Kalian pasti tahu kalau misalkan lipstick semakin gelap Semakin aneh warnanya Pasti semakin susah dia membuat formula yang bagus Nah, untuk ukuran lipstick yang sangat gelap kayak gini Dia ini menurut aku cenderung nyaman Maksudnya sama aja kayak yang lain Cuman dia lebih patchy dibanding yang lainnya Karena kalau misalkan kalian kayak Memang-memang kayak gitu Waktu lipsticknya belum bener-bener kering Dia akan nempel atas bawah dan bikin kayak Apa ya, garis-garis gitu Nggak sebagus yang warnanya kayak nude Atau yang delicate Delicate bener-bener perfect sih menurut aku Dan yang lain-lain Tapi aku bener-bener nggak komplain Karena ini warnanya segelap ini Dan formulanya masih bisa mirip-mirip Sama temen-temen yang nude Aku appreciate Dan ini warnanya cocok banget Buat kalian yang suka bikin thematic kind of makeup Atau kalian emang pecinta lipstick gelap This is like so good Even aku aja warnanya coklat Kulitnya masih oke aja di kulit aku menurut aku Dan aku nggak merasa seaneh itu Karena menurutku Perpaduan hitam dan coklatnya tuh kayak pas Ini mungkin di kamera lebih ke arah hitam ya Tapi kalau di dunia nyata ini lebih ke coklat Dengan undertone hitam Jadi memang gelap banget So ya Kalau secara keseluruhan performanya Si formula Aku suka-suka aja Dan emang Aku nggak ada masalah Warnanya juga masih masuk banget ya Lanjut Tes ketahanannya Dengan Versus Mee boncabe level 15 Ini bubuk boncabe Belum aku tabur Karena aku nggak seberapa berani pedas Jadi aku mau tabur sekarang aja sedikit So kalian stay tune Selama makan Kalau kalian suka Konten mukbang Kalau nggak skip aja nanti ke Resultnya setelah makan Tapi I guess you will be See me eating Because the meat is actually good Aku tabur dulu bubuk boncabe nya Dipit aja Seperempat tuh Masih sisa aku taruh dulu Moment of truth Bisa doa biar nggak kepedesan And I already sweating Because of Oh, bisa banget pedes sebenernya Makan Not that spicy Pedes tapi nggak sih pedes itu Miniatur liana Sampai jumpa Jadi yang harus kalian tahu Si mie ini Sebelum dimasak kayak udah ada Di dalam mie-nya tuh taburan bawang cabenya Jadi tanpa ditambah bawang cabenya Lagi di atasnya kayaknya emang udah pedas Mie-nya dan bumbunya Tapi jujur banget deh Ini tuh pedas Tapi Nggak pedas yang Sampai bikin aku bilang aku mau nyerah gitu loh I kinda surprised Ini nggak sepedas itu kok Dan mie-nya Adalah Tipe mie yang Kayak mie telur gitu loh Tipe mie yang bener-bener kenyal banget gitu Nggak Tapi kayak Kayak mie telur gitu Pasti kalian ngerti deh maksudnya mie telur Kayak Beda gitu Enak sih Nah kalo kalian mau Itu bumbunya setengah aja Atau seperempat udah rasa kok Bumbunya banyak Dan kalo kalian pake bumbunya sedikit You can actually taste the mie Dan mie-nya emang enak Sedep I can't stop myself Makan sampe abis Lipstick setelah makan cek Jadi kayak gini Verwarmanya setelah kalian liat aku makan Bar-bar Itu mie-nya bener-bener nempel di bibir Garpunya juga Tendoknya juga Dan aku tadi minum Minumnya nggak pake pipet Langsung cep aja Kayak gini Kalo menurut aku sih Ketahanannya oke banget ya Habis makan kayak tadi tuh Juara So gimana kesimpulannya Kalian perlu beli atau nggak Lipstick ini As I always said Dikembalikan kebutuhan kalian Tapi kalo kalian tanya Rekomendasi Lipstick Warna gelap Untuk kulit agak gelap Ini jawabannya Karena kalian liat sendiri Hasilnya kayak gini Karena kalo menurut aku Kalian yang bukan beauty Itu sih Kalo emang kalian suka Warna-warna kayak gini Pasti tujuan kalian Pake warna kayak gini Untuk keliatan pop out Gitu kan Kayak Stand out gitu Sama kalo kalian lagi Hangout Atau lagi night out Sama temen-temen Nanti setelah keadaan Membayar Of course Ini bakalan tahan lama banget Dan kalian definitely Nggak akan perlu touch up Kalo kalian cuma makan-makan cantik Dan minum doang So it worth the money It's so good in quality And you definitely should Check this out Kalo kalian suka Video ini Jangan lupa kasih aku likes Dan makasih banyak Udah Ngeluangin waktunya Buat nonton video aku Aku harap Aku ketemu lagi sama kalian Di video aku selanjutnya Kalo kalian Kalo kalian Terima kasih.